Intro Informasi dan berita ini didukung sepenuhnya oleh Harko Center Computer, the best IT solution Pertemuan Arema FC melawan PSS Lehman di matchday 19 BRI Liga 1 2021, hari Kamis 13 Januari 2022, akan jadi tontonan yang menarik. Karena duel ini bertitle ajang balas dendam bagi Arema FC atas PSS. Lantaran di putaran pertama lalu, tim berjuluk Singoedan ini takluk dari PSS dengan skor 1-2 di Stadion Pekansari Bogor. Hasil itu juga menjadi kekalahan satu-satunya yang diderita tim Singoedan di musim ini. Tim berjuluk Lang Jawa ini baru menghajar Persiraja Banda Aceh 4-1, pelatih baru I Putu Gede seperti membawa aura positif bagi PSS. Selain itu, masih ada pemain penting baru mereka yang bakal debut lawan Arema, yaitu Wander Luis, X-Triker Persibandung. Di posisi keeper, Adilson Maringa sering jadi dewa penyelamat bagi Arema FC, termasuk di laga sebelumnya melawan Bayangkara FC. Keeper asal berhasil ini melakukan dua penyelamatan gemilang atas tendangan bebas Anderson Sales. Gawang Maringa baru kebobolan 13 gol dan sudah mencatatkan 9 kali clean sheet. Sementara di PSS, kini mereka mengandalkan Miss War Saputra. Dari 12 penampilan, Miss War dia sudah kemasukan 18 gol. Baru sekali mencatatkan clean sheet, jadi di bawah mistar Arema lebih unggul. Di lini belakang, quarter lini belakang Arema juga bisa dibilang lebih kokoh dan kompak. Dalam laga ini, Singoedan harus kehilangan pemain asingnya Sergio Silva karena akumulasi kartu. Tapi Arema sudah punya pengganti yang sepadan, yaitu Fabiano Beltram. Bag naturalisasi ini dipinjam dari Persisolo di masa transfer window. Dia akan ditandemkan dengan Bagas Adi. Persoalannya tinggal adaptasi antara Fabiano dengan Bagas. Sedangkan dua bag sayap bakal tetap ditempati Rizky Dwi dan Ahmad Alvarizi. Dua pemain ini tak hanya kuat bertahan, tapi juga sering membantu serangan. Sedangkan di lini belakang PSS, masih ada transisi dari gaya kepelatihan Dejan Antoni ke Putu Gede. Aaron Nevan kini ditandemkan dengan Asyirak Guvron. Sementara bag asing Mario Maslak, yang merupakan pemain bawaan Dejan, dicadangkan saat melawan Persira aja. Tapi tak menutup kemungkinan, Maslak turun lawan Arema karena dia punya kenangan manis. Di putaran pertama, dia berhasil mencetak gol ke gawang Arema. Sedangkan di bag sayap ada Bagus Nirwanto dan Derry Rahman. Di lini tengah, Arema solid dengan Renzi Yamaguchi, Hanif Zabandi, Dendy Santoso dan banyak pilihan. Mulai dari Febi Eka, Dedik Setiawan, Hari Yudo dan Tito Hamzah. Sedangkan PSS Leiman, mereka punya karakter pemain tengah yang lebih lengkap. Ada gelandang bertahan seperti Mibak Hus, Soli Kin, Kim Kurniawan dan lainnya. Sedangkan gelandang serang mereka juga punya Juninho dan Dave Mustaine. Pertarungan di sektor ini akan lebih sengit karena duel antara gelandang bertipe petarung Arema bertemu dengan gelandang kreatif milik PSS. Di lini tengah, keduanya imbang. Sementara di lini depan, lini depan Arema tetap mengandalkan Carlos Fortes. Selain itu, Dedik Setiawan dan Coach Heddy Ahriyudo jangan lupa ada Raffly juga. Apalagi Raffly baru saja melangsungkan pertunangan dengan kekasihnya, artinya akan lebih bersemangat lagi. Sedangkan PSS bisa lebih garang jika Wander Lewis bermain. Ini bakal jadi kejutan yang diberikan PSS untuk Arema, karena Lewis baru bisa tampil di laga ini. Saat membela Persib, Lewis mencetak 6 gol. Tidak terlalu banyak memang. Tapi di PSS sepertinya dia akan jadi tumpuan utama. Stryker 29 tahun ini bakal dimanjakan dengan umpan-umpan Irkam Mila dan Arsad Yugiantoro atau Supriyadi di sektor sayap. Di sektor depan, Arema unggul. Harco Center Computer, The Best IT Solution. Menyediakan berbagai macam kebutuhan IT Anda sekaligus aksesorisnya. Bisa melalui Tokopedia Harco Center Computer atau kunjungi di Jalan Kaliurang nomor 38 Malang. Telepon 367 027 atau lewat WhatsApp di 0817 367 027. Areco Center Computer, The Best IT Solution.